Alini waktu itu ada materi stand up soal Lord Atep. Coba ya, coba ya, coba ya, tes ya. Sumpah, coba ya, di depan orangnya langsung. Tidak ada, tidak ada, sumpah. Tidak ada sumpah, tidak ada bang. Malu-malu. Saya cuma bilang waktu itu di Indonesia orang itu banyak kalau sholat Jumat pakai jersey Ronaldo. Nah bisa jadi di Spanyol ada sholat Jumat pakai jersey Atep. Gitu aja sih kalau, gitu aja sih. Halo Sobat Sporting, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia di bawah Langit Ibu Pertiwi. Yang mengalahkan Regista. Kami lebih bagus daripada Just Talk baik membership maupun non membership. Kami juga lebih bagus daripada DPI. Kami lebih bagus daripada manajemen, persip, dan persip pura. Kami juga... Tidak, 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 tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Persip mau bagus coy. Manajemen? Hah? Ish, Boboto Manajemen. Boboto Manajemen. Kami lebih bagus daripada Tata Kelola Sepak Bola Indonesia, Pembinaan Usia Muda Indonesia. Kami lebih bagus daripada Website Menpora. Kami lebih bagus daripada Hype-Hype Capres dan Cowapres yang sedang beredar. Regulasi. Regulasi 5 plus 1 pemain ASEAN dan kami juga lebih bagus daripada Liga-Liga Kompetisi Usia Muda yang tidak ada lagi di Indonesia. Kami juga lebih bagus daripada Federasi PSSI. Bagus, tegas sekali. Tepuk tangan dulu buat Mamat Al-Katiri. Tegas disini. Nah. Ketika masuk ruang editor saya bisa interupsi dong. Regulasi 5 plus 1 itu menyakiti teman-teman semua loh. Oh iya, iya. Kenapa? Karena baru beli keeper Mendoza dari Filipina. Betul. Nah, katanya jelek. Hah? Kata kamu jelek. Siapa yang bilang jelek? Regulasi jelek 5 plus 1. Iya. Lah, tapi mereka punya keeper. Ya, kalau tidak begitu, kalau tidak ada regulasi ini. Siapa bintang tamu kita kali ini? Siapa? Tapi sebelum bintang tamu dulu Bang Mamat, kita mau kasih tau bahwa. Bagus, lambat promter. Iya, oke. Jadi, event kali ini tuh hasil kolaborasi bareng Super Soccer. Home of Soccer fans in Indonesia. Jadi buat kalian yang ngaku fans bola, wajib banget buat follow at mysupersoccer di Instagram. Selain itu mulai dari 22 Januari sampai 30 Juni, Super Soccer bikin program Super Trip to England. Yang bakal ngajak para pemenangnya buat nge-trip bareng Super Soccer ke Inggris. Ngerasain serunya Super Soccer trip ke Stadium Fans Klub Idola lo yang pastinya bakal jadi momen paling seru. Gak bakal dilupakan oleh teman-teman semua. Jadi tunggu apa lagi? Buruan cek www.superlife.id. Buat ikutan Super Soccer, Super Trip to England 2024. Ini rasanya super. Bisa ke Inggris teman-teman yang... Bisa, silahkan di ikutan saja. Bisa juga di cek di... Instagram. Betul. At mysupersoccer. Yes Bang Mamat. Yoi ini rasanya super. Oke. Ini nih rasanya super. Anjay. Yoi. Kretik nih. Lanjut bro. Sampai aja kita. Anjing lo. Bang Mamat hari ini kita dan teman-teman semua juga bakal kehadiran dua legenda. Betul. Dua legenda dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia. Dan juga Persib Bandung. Persib Bandung. Yang satu itu dihitung legend tidak? Yang mana? Dua-duanya nih. Yang satu yang mana yang dihitung legend? Yang Robani. Oh model Robani. Model iklan busana muslim. Iya itu dihitung lah. Dihitung lah. Itu dihitung legend ya. Dihitung legend. Itu. Ada orang rancekek? Gak ada ya. Rancekek sih Anyun? Oh rancekek. Kenapa? Enggak nanya aja. Kenapa emang? Iya kan itu calon wali kota mereka. Sebenarnya. Yang gagal ya. Ya pemain bola mau bersaing sama artis Jin Danjun. Ya kalah lah. Ya kalah lah. Kita langsung sambut. Inilah dia Lord Ateb dan juga Zainal Arief. Mana, mana, mana? Nah. Wih, gokil nih. Wih, benar. Wih. Ini, lihat. Ini adalah kapten yang terakhir membawa versi berjuara 2014, Mat. Gokil. Oke. Apa kabar? Ateb dan Zainal Arief. Kakak Ateb dan juga Kakak Zainal Arief silahkan duduk di sini. Enggak, bo. Mangga. Wih, sepaksa Sunda nih bos. Pikir-pikir kita juga dong. Tiba-tiba mangga ya. Silahkan. Wih, apa kabar? Apa kabar berdua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat lah. Bapak gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehingga bisa kita live Sportcast 77 dan juga main Super Soccer di Bandung kali ini karena kita sehat. Asyik. Dan sesungguhnya, kesehatan kita bukanlah karena kita. Tapi itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Iya dong. Karena? Iya karena Allah memberikan rezeki kepada kita sehingga kita bisa sehat walafiyat. Betul sekali. Memang jauh dari agama manusia. Jadi apa kabar Kang Ateb dan Kang Abo? Alhamdulillah. Sae. Sae. Kamu mau gimana? Sae? Damang? Damang. Tiasa nyariah Sunda? Tiasa itu mana yang belakang? Si, tiasa itu. Alah, alah, alah. Iya, apa? Jadi Ayana berhubung lagi di Bandung kita ngomong pake bahasa Sunda aja lah ya. Pake bahasa Sunda, kita ngomongin dia aja. Podcast Sunda nyatuh. Kita ngomongin dia aja. Aateb apal tuh? Anu nimbulan Aateb pas final 2014-nya jelama iya? Oh iya. Saya mengerti nih, saya mengerti nih. Saya mengerti. Anda kalau mau berhubung pake bahasa Sunda ya sama sekali di luar jangkauan saya ya. Tapi? Kalau tadi saya mengerti. Saya yang hina-hina Kang Ateb pas 2014 kan? Iya kan? Eh bukan dong. Padahal Anda yang bikin akun yang menamai Lord ke Kang Ateb. Orang ini nih. Tapi gara-gara itu Ateb penampilan membaik. Cetak gol di semifinal. Placing cantik banget. Itu semua karena rezeki dari Allah. Bukan karena Anda. Jadi, buat tuh pas 2014-nya pas orang masuk final. Si Iya kan gak dukung persipurannya tentu. Tah Aateb, Haryono. Dianjing-anjing gue sih ya. Berarti ayana, berarti sekarang pulangnya gulung gak nye? Tah benar. Mas 10 juta gulung gak? Gulung gue. Mana di nasional boleh. Raja senjata, Raja Ranawa, imam Bandung kandang air. Anjing. Boleh, boleh. Sebentar ya. Telepon dulu. Pula. Teman-teman Unpar, yang Papua berapa? Jangan, jangan. Gak usah. Gak usah ya, aman. Ya maksudnya kalau mau keos, keos sekalian lah. Jangan dong. Jadi, kita mau membahas dari 2014 dulu nih. Oke. Waktu persipurannya ini kan Ateb adalah kapten yang mengangkat juara terakhir dan sekarang belum menjuara lagi. Saat itu, Anda posisinya ada di mana itu? Saya posisi di Yogyakarta. Oke, mendukung siapa kalau kita boleh tahu? Persipura, jujur ya. Sorry, sorry. Ya iyalah. Ya dong, tepuk tangan. Harus dong. Buat tepuk tangan. Masa saya? Luar biasa tepuk tangan, bener. Harus kayak gitu. Masa saya gak boleh dukung Persipura sih? Masa gak boleh sih? Jadi gimana melihat final waktu itu? Ya iya, ada drama-drama yang terjadi. Terus Persipura bermain dengan 9 orang juga. 10. 10 ya? 10 ya. Ya kan yang main 9, 1 keeper. Iya. Memang tolol ya. 10. Maksudnya bermain dengan 10 orang, terus sampai adu penalti. Nah, pas adu penalti bagaimana perasaan Anda? Adu penalti saya sudah mulai kurang yakin ya. Karena? Ya Persipura kalau dapet penalti itu saya selalu tidak pede. Atau di timnas nih, terus pemain Papua disuruh menendang penalti. Saya pasti tidak pede. Karena takut-takut. Angin-anginan orang-orang ini. Kadang-kadang mereka saya suka hati. Kadang-kadang masih sisa mabok semalam. Jadi kurang pede. Tapi waktu itu penendang pertama gol. Iya kan? Buas. Kakak Boce gol. Wah ini mentalnya keangkat nih, bisa nih. Tapi ternyata di dua terakhir. Nelson Alam gagal. Gagal. Padahal Nelson Alam yang saya yakin gol. Karena dia di lini tengah. Iya, tenangan bebas juga dia bisa ambil. Nah tapi Kang Ateb waktu di 2014 itu. Apa? Luar biasa. Bagus gak penaltinya Ateb? Bagus sih, lebih bagus dari penalti. Kamu tidak mau nonton, Anda tidak mau nonton. Mas saya mau bilang nih, pokoknya lebih bagus daripada panenkan yang mana hati. Anda tidak mau nonton Anda. Kan dia tidak tendang. Iya betul. Iya dong. Makanya saya bilang, Kang Ateb tidak tendang saja. Lebih bagus daripada panenkan yang mana hati. Karena mana hati kata. Karena mana hati panenka tapi lewat tiang. Kita akhirnya susah. Enggak ditanya kenapa gak nendang. Kenapa gak nendang Kang? Kenapa gak nendang? Sebenarnya nendang, cuman kesempatannya dapatnya yang ketujuh. Sesuai nomor punggung. Sesuai nomor punggung. Kita juga berdoa mudah-mudahan semuanya masuk dan kita cepat selesai. Karena kalau suruh nendang, deg-degan juga. Belum tentu juga masuk. Ah, kacau. Mental Indonesia tuh. Kenapa? Suruh ambil penalti gak mau. Gak mau ya? Indonesia banget tuh. Beda sama Kang Abo. Kalau Kang Abo ini pernah panenka lawan tim dari Malaysia ya? Iya betul. Waktu itu uji coba di Jawa Karupat. Lapangannya masih baru dan Kang Abo melakukan panenka. Nah, kalau mana hati gagal ini panenkanya berhasil. Berhasil. Tolong ajar itu ya, manusia itu ya. Kang Abo waktu versi pada divinal. Kang Abo saat itu kan tentu Kang Abo udah jadi orang Bandung lah ya. Bagaimana melihat saat itu ke Ateb, ke teman-teman yang lain, ke tim yang pernah Kang Abo bela saat itu. Doanya tuh apa saat itu Kang Abo? Waktu itu saya hanya berharap ada angkatan saya yang betul-betul bisa mengangkat piala waktu itu. Dan ternyata waktu itu ada Ateb kan. Saya berharap dan saya bermendoakan mudah-mudahan kali ini Ateb. Ateb siapa? Ateb Suhaji? Ateb siapa? Teman sendiri gak kenal. Ateb, Ateb. Loh Ateb itu kan kalau misalnya Ateb, Ateb, Ateb ini Ateb Arif. Gitu disini. Ini juga kalau ke Sunnah jadi Ateb Mamat. Iya. Ateb itu kayak kakak. Kalau Kak Ateb, biasanya dipanggil Kak Ateb. Kamu? Siapa yang manggil kamu Kak Ateb? Ada beberapa orang. Itu apa artinya? Iya. Biasanya itu mau pinjem uang. Oh Kak Ateb. Saya mau pinjem uang, manggil Kak Ateb. Nambut seratus. Oh ganteng ya berarti ya? Kak Ateb itu ganteng? Ganteng, ganteng. Kalau Ateb apa artinya? Ateb itu ya kaya tadi dijelasin sama dia. Kakak. Akang? Sama? Iya Kakang itu sama mas. Sama? Kalian tentu rapat dulu nih satu bantu. Tentuin mana yang mau kita pake nih. Iya kan banyak, man. Oh kan banyak, banyak. Iya, iya. Iya. Waktu itu saya ikut nonton. Ikut deg-degan juga. Dan saya berharap ada pemain yang seangkatan kita bisa sejajar dengan legenda sebelumnya. Dan ternyata waktu itu Ateb masuk. Masuknya masuk ke legenda yang sesungguhnya. Ada Kang Robi, ada Kang Ajat, ya kan? Karena waktu tahun 2007 saya hampir juara tetapi gak jadi juara. Makanya saya merasa itu angkatan gagal. Dan beliau juga ada waktu itu. Tetapi masih bermain untuk Persija. 2008 dia kembali ke Bandung. 2014 diangkat piala dan saya ikut bangga bahwa angkatan kita ada yang menjadi legenda. Itu. Bekangan dong. Luar biasa. Karena tidak adil ya kalau angkatan itu tidak mengangkat juara, Kang. Karena memang waktu itu saya melihat squad kedalaman yang dimiliki Coach Janur memang sudah sangat baik. Yang mendapatkan kesempatan ataupun yang duduk di bangku cadangan itu sama kualitasnya. Jadi itu tinggal pinter-pinternya pelatih siapa yang siap diturunkan. Dan kejadian tahun 2014 akhirnya Persija bisa membawa piala ke Bumi Parahyangan lagi. Bumi Parahyangan. Gak apa-apa kita udah 4 kali kok. Iya. Sorry ya 4 kali. 4 kali tapi besok Liga 3 nih. Baru gue mau ngomong. Untuk menang kemarin. Kang Aboh saat itu ada ini gak ngechat ke ATF atau ke teman-teman yang akan bertanding di final saat itu. Itu kan karena kita tahu Bang Firman juga teman Kang Aboh waktu di Persija Tangerang. Betul. ATF juga pernah satu tim, teman-teman yang lain juga. Dan hampir juara juga waktu itu sama Firman ya. Iya. Tetapi Firman mungkin dia mendapatkan itu ketika dia setelah dari Sriwijaya. Betul. Dan bermain untuk Bandung. Ternyata pemain lucky man di dalam sepak bola itu memang ada. Dan itu sosoknya ada di Firman Utina. Jaris tangan. Itu ada ngechat-ngechat gak ke teman-teman yang lain waktu itu? Iya selain ngechat di dalam waktu itu masih belum seramai kayak sekarang ya. Medsosnya. Cuman yang jelas waktu itu sempat ketemu sama dia. Akhirnya kamu membuat sejarah. Udah gitu dong. Iya tapi luar biasa Kang ATF itu 2014 angkat piala. Yang dia tidak bisa dalam hidup ini adalah angkat PNS. Karena kalah di Pilkada. Sama. Padahal tujuannya itu saya untuk bumi parah hiangan. Saya harus bisa angkat piala dan angkat PNS. Tapi ternyata bisa angkat piala. Gak bisa angkat PNS. Itu karena gara-gara di Dapil Rancai Kek. Anyun tidak mendukung ATF. Anyun tidak memilih. Anyun. Anyun. Mana milih sahak. Anyun memilih berarti. Anyun memilih. Orang dia golput kok. Golput dia. Iya iya dia. Itu ininya daerahnya ATF pulangnya. Minum dulu ya. Iya silahkan silahkan. Minum gak terlalu serius. Nah 2014. Setelah mendapat itu merasa selesai gak Kang ATF? Saya sudah mempersembahkan sesuatu buat klub kebanggaan saya dari kecil. Sudah merasa selesai atau ada hal-hal yang dituju lagi pas ke 2014? Iya sebenarnya pas saya kembali ke Bandung 2007-2008 itu saya pernah berucap di dalam hati ketika saya memutuskan untuk kembali saya ingin bawa gelar ISL ke Bandung waktu itu. Dan prosesnya waktu itu kurang lebih dari 2007-2008 ke 2014. Alhamdulillah saya bisa mengangkat tropi itu dan kebetulan waktu itu saya jadi kapten. Dan menurut saya ah sudah lah tidak ada pencapaian terbaik lagi karena ini mimpi saya. Walaupun tentu saya ingin terus memberikan sebuah gelar tetapi mimpi saya tercapai dan menurut saya sudah cukup. Jadi mengangkat tropi itu menurut saya sudah cukup. Woy, gitu luar biasa. Susah coy, susah. Kita terakhir juara itu 1995 waktu itu versi Bandung. Baru juara lagi 2014. Hampir berapa tahun ya? 19 tahun. 19 tahun baru bisa juara lagi. Dan di era itu tuh banyak pemain-pemain Bandung yang masuk timnas, keluar masuk timnas, keluar masuk timnas. Tapi untuk versi sendiri gak juara-juara makanya kata Janel Arief harus ada angkatan saya menjadi juara. Dan 2014 tercapai. Lebih bangga main dimana? Karena gini, sorry kepotongnya mat. Karena kita waktu itu sama datang dari daerah ya. Dia dari Cianjur, saya dari Bandung. Kita ada di salah satu klub binaan versi waktu itu. Kita betul-betul di antara, ada Eka satu lagi kan. Kita bertiga tuh berdekatan. Tapi saya yang duluan. Nah setelah itu dia kemana, dia kemana, dia kemana. Eh, di antara kita ini, kita yang harus buat sejarah waktu itu. Kita sering diskusi kayak gitu. Generasi itu ya? Iya. Dan sekarang diskusi itu terjadi di Hen Hen, Bow dan Beckham kayaknya. Hen Hen, GAD. Kenapa yang nyanyi Ebit GAD waktu itu? Kok bisa mirip gitu ya? Kok suaranya? Iya. Bingung juga itu. Kenapa? Kok bisa menyanyi lagu Ebit GAD? Itu, bau juga bagus sama loh suaranya. Ebit GAD juga? Iya. Itu sama juga. Ini dulu semua di Bumi Parahangan ini putar lagu Ebit GAD kayaknya. Ya enggak lah. Ya enggak lah. Jadi sebetulnya mereka itu basicnya penyanyi. Tetapi menjadi pemain sepak bola itu adalah kecelakaan. Loh. Mereka penyanyi ya? Iya. Betul-betul. Bagus soalnya penyanyinya. Tapi gini yang saya mau tanya ya sebagai, dulu Persib itu adalah gudangnya pemain-pemain buat Timnas. Termasuk Kang Ateb, Kang Zainal Arief gitu. Itu selalu tuh keluar masuk Timnas. Bahkan beberapa kali Timnas itu mengambil pemain dari Persib Bandung itu bisa 7-8 pemain tuh. Iya. Dan membuat akhirnya Persib kelimpungan tuh. Karena liga jadwal kan dulu seberantakan itu ya. Jadwal liga kita kan. Enggak pikir klub-klub yang ada kan. Sampai sekarang. Sekarang Pial Asia rehat sejenak, masih aman lah gitu. Kalau dulu kan Timnas main, sorenya klub main dulu. Nah yang saya mau tanya. Bagi orang-orang yang punya klub kebanggaan dari kecil nih. Mendapat panggilan Timnas dengan posisi klub itu sedang butuh bantuan kita. Itu dilemanya seperti apa dan lebih prioritas mana? Sekarang kan udah pensiun tuh. Udah bisa ngomong nih. Udah gak takut-takut? Iya udah gak takut-takut tuh. Gini ya, kalau kita yang betul-betul pendatang dari kampung, cita-cita kita itu pemain Jawa Barat mana sih yang tidak ingin membelap klub sebesar Persib Bandung gitu kan. Dan ternyata akhirnya tercapai. Nah setelah itu kita masuk di eranya profesional. Dan itu pun kita sudah tercapai. Nah ketika kita sudah ada di situ, berarti kita juga harus meningkatkan dong target kita. Karena barometernya pemain sepak bola profesional adalah Timnasional. Nah ketika Timnasional juga bermain, klub juga bermain, di satu sisi kita ingin bermain untuk klub. Di satu sisi juga ini lebih ke jiwa nasionalis kita ya. Nah makanya... Tapi dalam hati, operator liga goblok gitu ya. Ada sih. Susun jadol kok gini amat gitu. Ada gitu ya? Ada juga sih, karena apa? Latihan di Timnasional sama di klub jelas berbeda ya Teb ya. Karena kan pasenya pas ke kompetisi. Berarti temponya juga tidak terlalu seberat kayak di Timnasional. Dan itu yang membuat akhirnya kita juga ada yang jatuh sakit. Ada yang betul-betul... Kadang-kadang ada stresnya luar biasa tuh man. Iya, iya, iya. Nah itu jadi ketika kita pulang ke klub, tempoh latihannya udah mulai slow. Tapi ketika masuk Timnasional karena persiapan lama, digenjor lagi. Lu udah bingung itu. Nah itulah. Tetapi di satu sisi, ya jiwa nasionalis kita juga tetap terpanggil kan bahwa... Dari sekian banyak pemain yang ada di Indonesia ini, kita termasuk dan kita terpilih salah satunya. Jadi kebanggaan juga sih. Gitu. Ya pasti pilih Timnasional dulu lah. Bukan berarti juga kita tidak ada jiwa kedaerahan. Setelah dari Timnasional, pasti kita kembali lagi ke klub. Gitu, Mat. Indonesia nomor satu. Ya, iya. Terus? Di pilih dong. Terus, coba lanjut terus. Iya, itu contoh aja anal Arief. Indonesia dulu baru yang lain-lain. Iya. Iya. Bukan jawab iya ini. Gak salah nih. Kalau Kang Ateb gimana Kang? Dilema harus pergi ke Timnas sementara Persib butuh bantuan. Itu seperti apa tuh pergolakannya? Ya kita bicara, Alhamdulillah ya. Jawa Barat itu potensinya begitu melimpah. Terutama pemain-pemain yang bermain. Sehingga waktu dulu juga lalu berlangganan. Pemain-pemain dari Bandung, masuk Timnas. Sehingga regenerasi kita Alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Ketika dihadapkan dua pilihan antara Timnas dan Persib. Ya tentu membuat kita harus memilih mana yang menjadi prioritas. Nah waktu itu kebetulan adalah sama yang disampaikan oleh Kang Ari bahwa prioritas ataupun mimpi kita menjadi pemain Timnas itu tidak mudah. Ketika mendapat kesempatan, ya belum tentu akan ada kesempatan lagi. Nah ketika harus memilih ya prioritas utama adalah pemain bermain untuk Timnas. Karena tidak banyak kesempatan kan, tidak akan terulang lagi seperti itu. Walaupun klub juga penting karena klub yang menggaji kita gitu. Hanya saja biasanya kalau di Timnas yaitu porsi latihannya kita berbeda. Karena harus digenyot dengan pelatih yang porsinya berbeda juga kan gitu. Biasanya lebih capek kayak gitu. Kalau dari Timnas balik ke klub, ujungnya cedera gitu ya. Sementara yang gaji klub gitu. Tapi apapun itu ketika dipanggil, kita selalu antusias, kita selalu semangat dan kita menjadi. Kita prioritaskan untuk main di Timnas dulu gitu. Oke. Dan ada kasus, kebetulan ini dua-duanya ada di tim saat itu. 2007 Kang Aboy ya. Panggilan Timnas untuk Eka Ramdhani. Ini tim Persib lagi di peringkat satu nih. Juara paruh musim. Beka Mengga, Barokowi, Janal Arief. Tema Mursadat. Eka Ramdhani dipanggil TC jangka panjang untuk ke Argentina. Barang Ateb, Erlangga, dan anak-anak muda. U-20. U-23. U-23. Nah Eka Ramdhani ke luar. Kita lagi peringkat satu nih si Persib Bandung ya. Kemudian Persib seperti panik atau sudah punya opsi lain karena ada Bayu Suta juga di belakang kan. Nyek Nyobe dipinjamkan ke Persela Lamongan. Untuk satu slot asingnya diambil adalah Leo Citescu saat itu. Nah dari situ tuh efek domino tuh dari pemanggilan Timnas, Leo Citescu datang, Leo Citescu jelek, Nyek Nyobe ke Lamongan. Temennya Nyek Nyobe BKM nggak pundung gara-gara temennya lagi ke Lamongan. Jadi BKMN-nya ogah-ogahan main. Persib merosot. Tak 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 tak. Nggak lalu sedelapan besar. Itu efek saat itu. Nah aku pernah nanya ke Eka. Kalau saat itu bisa waktu diulang gitu. Apa yang akan Eka lakukan kan? Eka pelaku utama kan gara-gara Eka ke Timnas lah gitu. Kata Eka harusnya saat itu salim yang diketengahin. Setuju. Memang. Eh sorry ya. Jawab ya. Enggak. Enggak. Waktu itu memang kepanikan ya. Kepanikan yang keluar bukan solusi yang keluar. Saya melihat karena posisi gelandang waktu itu juga memang ada salim. Dan tidak harus merubah posisi center back sebetulnya. Ini pandangan saya ya. Karena saya sekarang udah tau nih. Udah PNS nih. Dari dulu. Iya maksudnya udah bisa lihat. Udah bisa analisa. Iya udah bisa. Iya. Jadi hanya kepanikan sesaat sih sebetulnya. Padahal suasana tim waktu itu lagi betul-betul on the track lah. Kedalaman skuad juga bagus. Terus suasana timnya juga sangat adem. Latihan pun sangat enak. Tidak ada yang kurang waktu itu. Tetapi tiba-tiba membuat keputusan seperti itu. Itu yang sangat disayangkan. Padahal posisi saya waktu itu juga lagi di tim nasional. Oh iya. Saya juga gak tau kok tiba-tiba jadi seperti ini beritanya gitu. Sebetulnya hal yang paling tepat. Menurut saya waktu itu memang betul apa yang dikatakan Eka. Harusnya salim direkrut itu kan untuk ada di posisi tengah. Nah jadi di belakang itu tidak harus ada perubahan gitu. Walaupun misalkan disitu ada sosok Bayu Suta. Tapi Bayu Suta tetap posisinya sebagai pelapis kan. Karena tiga center back itu Jimenez, Nopak, sama Nyek. Itu paling sulit ditembus waktu itu. Dan kita pun sebagai pemain depan. Salah satu pertanian terbaik tahun itu ya. Terbaik. Dan kita pun salah sama Barkawi. Terus juga BK Mengga. Bahu-membahu bertiga kan. Pergantian gitu. Dan sangat enak sekali bermain. Dan itu saya punya pemikiran bahwa saya sangat optimis. Oh tahun ini kayaknya piala itu kembali ke bumi parah yang an. Dan ternyata hasilnya seperti itu. Ada perubahan di putaran kedua. Dan makanya saya tadi mengatakan bahwa oh inilah produk gagal. Dan akhirnya saya kembalikan sama dia. Dia pulang dari Persija kan. Sebenarnya 2007 dia belum ke Bandung. Oh iya iya masih di Persija betul. 2008 dia ke Bandung. Sempat kita diskusi. AAP produk gagal nih. Yang kemarin seharusnya juara. Mudah-mudahan tahun ini. Atau tahun-tahun selanjutnya. Kita bisa ngangkat piala itu. Dan akhirnya dia bisa. Nah gitu. Sebetulnya sama. Jawabannya sama seperti yang Eka. Kemukakan. Ya salim alir. Kalau saya pelatih si Ridwan Barkawi saya taruh di tengah. Hah? Iya kan ngotot dia. Iya. Bisa hadang-hadang tuh. Iya. Siapa tau bisa jadi kayak jajang muliana? Kenapa? Dari depan pindah belakang. Bisa. Siapa tau kan? Terus lama-lama jadi keeper gitu. Ya. Dan Barkawi juga tinggi. Bisa lah. Kalau keeper lagi. Bisa lah. Bisa lah. Dan kedua pemain ini juga berkarir di Bandung. Hampir sama ya. Di Junior Persi. Kemudian harus mengembara dulu. AAP ke Persija. AAP ke Persita dulu. Persita Tangerang. Kita sangat tau lah duet saat itu. Duet lokal terbaik striker. Ilham Jeku Suma. Dan aku sampai sekarang kayaknya belum ada duet bagus lagi deh gitu. Ilham Jeku dan Janal Arief. Bagus banget di Persita. AAP di Persija. Bagus juga. Nah pertanyaannya. Apakah kalau pemain muda di Bandung. Itu emang harus keluar dulu dan bagus di klub lain. Apa memang bisa merangkak dari sini langsung ke Persib Senior sih? Apa karirnya harus kayak gini buat biar masuk timnas? Karena cukup banyak ya. Banyak yang harus berkarir di luar dulu. Terus kemudian baru di lirik Persib. AAP dulu deh. Atau waduh. Gini ya mungkin kebetulan saya bermain di luar dulu. AAP juga sama kan di luar dulu. Karena untuk menembus ke tim inti di Persib itu. Dan untuk bisa direkrut di Persib itu tidak mudah sebenarnya gitu. Dan kebanyakan pemain Bandung itu kalau keluar itu agak sulit. Karena berhubungan dengan mental gitu. Nah salah satu cara untuk menaikkan bendera kita gitu agar kita dikenal terutama oleh Persib. Ya salah satunya harus keluar dulu. Saya ngikutin AAPO ketika di luar dia begitu enak bermain tanpa tekanan, tanpa beban. Bahkan menjadi bintang kan gitu. Dan itu salah satu cara kenapa kita tidak lakukan gitu. Dan Alhamdulillah waktu itu kesempatan saya ada. Justru harapannya waktu itu juga saya pengennya direkrut sama Persib dulu. Ternyata mungkin siapa AAP ya. Waktu dari usia 20 gitu. Mungkin siapa AAP gitu. Oh ternyata kalau mau ke Persib itu. Ya minimal kita ada prestasi dulu lah. Kita ada anama dulu lah. Dan Alhamdulillah waktu itu kesempatannya ada. Ternyata ke Persija gitu. Yang salah satu tim RIPAL, tim besar. Yang kalau Persija ya pasti apa-apa kan dekat ke timnas. Selalu pemberitaan. Dan tekanannya pun tidak begitu besar gitu. Makan saya disupport langsung oleh beberapa pemain senior. Ya salah satunya Ismet, BP. Disupport langsung gitu. Bukan pemain budak itu malah dijatuhkan kan. Justru semakin percaya diri gitu dan semakin berkembang. Dan Alhamdulillah semakin termotivasi bahwa tujuan akhirnya. Saya ingin menunjukkan kepada masyarakat Jawarat khususnya Persib. Bahwa saya layak nantinya akan ada di Persib. Mungkin salah satunya itu. Itu yang membuat semangat dan motivasi. Ingin menunjukkan diri dulu ya. Ingin menunjukkan diri bahwa ketika saya tidak. Ketika saya dipandang sebelah mata oleh Persib. Oh ternyata saya juga mampu gitu bermain di luar. Dan saya mampu berprestasi. Dan pada akhirnya Persib akan melirik. Seperti itu sih. Oke. Coach tapi sebelum kita lanjut nih ya. Saya tuh kadang-kadang ya suka bingung. Mungkin Coach Seripan juga sama tuh. Kalau pengen nobar Liga Inggris atau Liga Champions League bareng teman-teman. Nah itu kan kita kadang bingung tuh. Nah tapi kita bingung itu karena kita gak tahu enakan nobarnya dimana ya. Kalau rame-rame tuh. Nah untuk sekarang tidak usah lagi bingung. Karena Super Soccer ngadain banyak banget event nobar Liga Inggris dan Champions League. Yang pastinya bisa kalian datengin dan ikutin keseruannya bareng teman-teman kalian. Sampai sekarang udah ada lebih dari 90 cafe, restoran dan masih banyak lagi tersebar di banyak kota di Indonesia. Yang kerjasama bareng Super Soccer. Buat bikin nobar Liga Inggris dan Champions League di tahun 2024 ini. Penasaran ada dimana aja? Gas aja langsung cek jadwal nobar. Dan lokasinya di website superlife.id. Atau bisa update terus infonya di Instagram akun atmysupersoccer. The home of soccer fans in Indonesia. Ini rasanya super luar biasa. Gokil. Keren juga loh. Hah? Keren juga. Kok keren juga? Pinter juga bahasa Inggrisnya atap dia. Yailah. Sudah bisa memimpin sidang PBB. Brengsek orang-orang gitu ya. Abis puji-puji-puji framing, puji-puji fitma. Kita belum dengar jawabannya Abo. Harus keluar dulu apa gimana? Betul. Karena Kang Ateb tadi bilang kalau itu mengikuti jejak senior. Nah seniornya sekarang gimana nih? Membuka jalan buat adek-adek. Nggak peduli sama persif malah keluar gitu. Iya. Jadi kalau salah ini, salah jawaban serang ya langsung. Seniornya jawabannya. Iya bisa. Oke. Iya waktu itu usia juga masih sangat belia ya. 17 tahun saya udah masuk persif senior tahun 1999. Saingannya waktu itu masih ada Sutyono, Sujana dan pemain-pemain yang sebetulnya tidak terpikirkan sama saya akan bermain bareng. Nah satu tahun lah berlalu disitu, saya tidak bisa mendapatkan kemistri yang enak di lapangan. Dan saya tidak mendapatkan dukungan. Jujur nih Mat. Sekarang jujur ya. Saya tidak mendapatkan dukungan waktu itu. Dan betul-betul seolah-olah bahwa pemain muda itu tidak ada pegangan sama siapa saya harus menggantungkan ketika saya ingin menjadi pemain persif. Nah itu. Akhirnya setelah kompetisi selesai, saya kembali ke klubnya di Uni waktu itu. Dan saya berpikir bahwa, oh kalau saya bertahan saya akan semakin habis. Karena saya ingin berkembang. Dan saya masih punya potensi yang ingin saya keluarkan. Dan saya yakin bahwa suatu saat versi akan memanggil saya kembali. Dan itu akan saya lakukan. Nah akhirnya setelah, waktu itu masih ada PON ya. PON tahun 2000 di Surabaya. Ilham ajak saya, karena kita kan satu tim ya di PON. Ilham ajak saya, mau gak main di Persita? Saya bilang disitu ada Agus Suparman kan. Sang senior, oh dia udah mau pensiun satu tahun lagi. Gak ada striker nih. Lu kesini, kita duet. Kita gebrak katanya. Persepak bola Indonesia. Wah udah. Ini kan Ilham yang ngomong? Iya, Ilham langsung yang ngajak. Kenalkan Ilhamnya dari mana? Kan tadi saya udah cerita di PON. Oh di PON. Tapi udah sedekat itu langsung. PON. PON mana? Maksudnya langsung saling ajak-ajak gitu. Iya, karena ketika kita di Persib itu, bertahan itu, kita sambil melihat nih. Di mana yang posisi striker itu tidak terlalu banyak. Dan di mana posisi striker itu yang bisa kita isi. Ternyata ada di Persita. Dan waktu itu Ilham sama Bang Agus kan? Udah kesana. Udah disana. Bang Agus kan udah. Kalau di Bandung itu Robby Darwishnya lah ya. Kayaknya udah mau pensiun nih. Striker disitu belum ada. Akhirnya Ilham ajak. Udah lu disini aja. Biar gue ada teman kerja nih katanya gitu. Datanglah kesana. Ketemu Om Beni Almarhum. Om Beni Dolor. Nah begitu kesan pertama masuk Stadion Benteng. Saya ikut latihan. Mungkin itu ya intuisi atau naluri seorang pelatih yang hebat. Disitu baru saya kaget. Satu sentuhan, satu kontrol, satu sundulan cukup buat dia. Udah gue mau anak itu. Anak itu masuk deh di Persita gitu kan. Karena Ilham ngajak. Gue pengen lihat gue mau anak itu katanya. Eh sini Arief. Gue jadikan lu pemain tim nasional. Itu ngomong kayak gitu. Dan itu terjadi. Akhirnya datang ke Persita. Bermain legurel. Reguler. Terus bermain. Cetak gol, cetak gol. Percayaan dia udah meningkat tuh. Dan senior-seniornya disitu. Disitu ada Uci Sanusi, Eddie John. Termasuk Agus Suparman. Ayo. Jangan berhenti disitu. Lakukan terus. Jangan berhenti untuk mencetak gol. Itu yang gue butuhkan sebetulnya di Bandung waktu itu. Hubungan ya waktu itu. Iya. Dan akhirnya kita berkembang. Iya kan. Apa yang ceritakan sama Ateb tadi. Ismet, BP. Kita sangkatan ya. Pasti support lah. Nah yang gue harapkan itu di Bandung waktu itu seperti itu. Tapi ternyata tidak ada. Tidak gue dapatkan. Gitu mat. Nah. Akhirnya berkembang di luar. Setelah beberapa tahun. Akhirnya suruh kembali kan. Oh ini saatnya kembali untuk mengabdi ke daerah yang. Gue cita-citakan dari. Cikajang itu dari Garut. Untuk bermain versi Bandung. Gitu. Jadi lima tahun. Lampangan Cikajang. Iya. Kita ingat pernah ceritakan. Lampangan Cikajang. Iya. Sekarang udah bagus. Udah bagus ya? Iya. Sampingnya doang. Tapi gara-gara JNL Arif ini. Ada satu orang yang belum pulang lagi ke Bandung. Siapa? Temen kamu yang kemarin datang ke Sportcast. Siapa? Cajang Mulian. Jamur. Gara-gara apa namanya. Harus keluar dulu. Masih hat. Dari Kang Zainal Arif. Jamur sampai sekarang masih di luar. Belum pulang lagi ke sini. Pokoknya apapun yang terjadi di Persib saat ini salahkan Kang. Berarti itu ya. Untuk keluar itu mendapatkan pengalaman. Dan mendapatkan pelajaran dan bimbingan dari sender-sender yang di luar itu ya. Karena kalau di Bandung mungkin susah ya. Jam terbang pemain juga penuh. Untuk anak muda juga waktunya juga kurang. Nah yang saya mau tanyakan sebenarnya ke keduanya. Kalau pakai cara yang itu terus sampai sekarang. Berarti dari Persib tidak bisa memunculkan pemain-pemainnya. Pemain muda. Yang dibina dari bawah. Langsung. Langsung menjadi misalnya kayak. Kayak. Boa Salosa lah. Di Persib Pura. Atau di Jakarta kayak merekrut BP. Dari masih muda. Terus sehingga dipercayakan menjadi legend. Nah kalau pakai cara ini harus keluar dulu. Akan susah sekali dong pemain muda itu. Tumbuh dan menjadi legend di Persib. Dan harganya mahal dong. Dan harganya bakal mahal. Persib harus membelinya kan. Iya. Gini Mat. Jadi sebetulnya itu hanya sebuah opsi aja. Dan kita juga sekarang sebetulnya bisa melihat. Bagaimana Persib sekarang banyak pemain-pemain putra daerah. Seperti Bow yang sebelumnya. Ya Teb ya. Dari bukan siapa-siapa. Sekarang sudah menjadi siapa-siapa. Termasuk hand-hand. Terus siapa lagi? BK. BK. BK Putra. Udah muncul. Karena apa? Diberikan kesempatan. Artinya dulu itu sebagai pelajaran. Sekarang mungkin berbenar. Sebuah putra daerah yang dari tim Persib muda. Itu dimasukin dan diberikan ruang yang tadi tidak ada ya? Iya betul sekali. Itu tepat sekali. Saya calon manajemen Persib. Tapi aku penasaran. Perasaan Kang Atip dan Kang Abo. Kalau ngelawan Persib itu sebenarnya kumah sih Kang. Nah. Main di Siliwang ini. Perasaan lawan Persib. Itu tuh pengen ngeleh kan. Apalagi dari Kang Atip nih. Pernah main di Persija. Bagaimana perasaannya ketika lawan Persib? Nah. Itu sih yang pengen tanyakan. Bermain di hadap ribuan Boboto. Dan mereka adalah musuh. Nah ini nih. Mereka-mereka ini. Eta kumah. Iya. Anu nyorakan orang deh ya. Ah. Eta kumah perasaan. Wih translate. Translate. Itu gimana perasaannya? Oh iya. Justru kan waktu itu kejadian. Waktu saya masih di Timnas. Tese. Iya. Bandung. Kebetulan ada Abo juga. Karena kita satu tim kan. Sama Peter White. Ada Eka juga. Mainlah sama Persib. Uji coba. Padahal kan saya mewakili. Timnas sebenarnya bukan mewakili Persija ya. Diteriakinlah satu stadion itu. Dengan kata-kata. Yang luar biasa. Ini nih. Saya waktu itu lihat di TV. Yang pakai topi ini. Itu sana. Sana itu. Yang pakai baju Timnas. Sekarang kamuflasi aja tuh. Nah itu. Di sana juga. Bagaimana? Kita mau apakan. Anyun tolong. Nyun. Tolong ceburin Nyun. Dia bilang. Dia mengakui ini. Kamu teriak. Kamu teriak. Tolong ceburin Nyun. Dia udah jebur. Oh udah jebur. Kalau nyebur ajak-ajak Nyun. Nyebur sendiri. Jadi Atep disurahkan ku. Jeloma-jeloma iya. Jeloma iya tak mungkin. Mungkin ayahnya. Mungkin benar. Termasuk. Termasuk kamu coach. Jangan susun. Saya baru mau bilang. Apa? Saya punya pembelahan. Saya punya pembelahan apa? Tolong tampilkan foto. Guys. Foto mana? Foto-foto. Foto. Mana foto? Foto-foto. Selebrasi. Selebrasi siapa? Foto dulu foto-foto. Foto. Foto-foto. Nah ini gini. Gimana tuh ditimbulan? Eta-ta-ta. Ayo bagaimana Atep klarifikasinya? Nah ini dia. Teman-teman saya pamit undur diri. Pamat lihat baju jersi timnasnya dimana? Hah? Saya lemparin waktu itu. Bentar. Saya bisa membela. Saya kuasa hukuman. Oh coba. Ketika main mungkin tidak ada niat seperti ini. Oke. Tapi ketika main mendengar teriakan. Oke. Sehingga ketika melakukan selebrasi. Selebrasinya begini. Jadi anda jangan playing victim. Teriak dulu baru selebrasi. Apa selebrasi yang menyebabkan teriak? Selebrasi juga menyebabkan sedikit. Wah tidak. Teriak dulu. Baru selebrasi. Apa udah selebrasi begini baru diteriakin. Teriak dulu. Ah ya sudah. Ya sudah. Jangan seolah-olah. Tenang. Tenang saya. Tapi ini foto legend banget nih. Keren. Gimana Atep? Coba kita agak bercerita tentang foto ini. Kayaknya Erol Iba yang suruh tuh. Lu jangan nyalahin orang lain tuh. Jangan nyalahin orang lain tuh. Jadi. Saya ada di sampingnya itu mat. Yang gendul Pirmanza. Pirmanza. Saya ada di sampingnya sebelah sini. Saya gak kena foto. Untung jadi gak kena juga tuh. Erol sama Pak Yadi berpelukan. Akhirnya kita komporin dia. Oh ada bahasa-bahasa itu. Iya. Jadi di hari ini ada dua kejadian. Yang cukup ini ya cukup jauh. Aabo itu sebelum pertandingan dikasih bunga. Karena dia adalah perwakilan Persib yang main di Timnas. Dikasih bunga sebelum pertandingan. Selamat Anda. Dari siapa? Dari penonton dan Pak. Siapa dulu ya? Waktu itu kebetulan tanggal 3 Januari. Dan waktu itu juga tepat pas hari ulang tahun saya waktu itu. Dikasih bunga sebelum pertandingan. Dikasih juga. Karena komporin Persib. Sama Eka. Sama Eka. Nah ini jemburu dong. Enggak. Itu saya dapet hadiah dari Atep ya. Itu gol kayak. Oh hadiahnya itu gol. Karena dia gak dapet. Abo dapet kembang. Atep dapet hujatan. Masuk ke lapangan. Itu terakhir itu udah emosi atau apa? Sehingga ada selebrasi kayak begitu. Lanjutkan dulu ya yang tadi. Lanjutkan dulu ceritanya. Itu kan selebrasi pada akhirnya setelah cetagol. Tapi kok yang diteriakin saya aja. Satu stadion itu. Anda tuh tidak sadar diri ketika masuk ke lapangan. Aing orang Sunda. Enggak sadar diri gitu. Kok bisa bandingin sama yang lain? Hendro kan orang Banyiwangi. Iya. Saya masuk ke lapangan. Pemanasan. Semua masih teriak aja tuh. Oh dari pemanasan berarti? Iya dari pemanasan. Dari pemanasan. Dari pemanasan udah diteriakin. Wah macem-macem lah. Udah bikin mental down lah gitu. Tapi memang di satu sisi banyak temen-temen senior. Udah lupain aja. Kamu enjoy aja gitu. Terutama ya temen-temen senior kayak Abo. Kayak Hendro Kartiko. Kayak gitu. Itu yang membuat hati saya semakin besar kan gitu. Nah ini gimana ya caranya biar menghentikan cemohan penonton gitu. Salah satunya saya harus berpenampilan baik. Karena kalau saya berpenampilan jelek. Itu akan terus mencemoh saya. Selama 90 menit itu gitu. Balas dengan karya ya. Dan Alhamdulillah kesempatannya ada. Saya mencetak call dari tengah kalau gak salah. Iya. Pake hard glory. Masuk. Cantik-cantik. Dan secara spontan. Saya langsung buka baju. Selebrasi. Saya begini. Ternyata banyak temen-temen. Kayak yang tadi yang gendong. Saya digendong saat itu. Ya mungkin mereka juga. Karena seneng juga ya. Karena terbawa emosi juga. Terbawa emosi. Ya mereka ikut-ikut merayakan. Dan mensupport ketika saya. Berseleberasi. Suruh diam itu semua penonton. Dan temen-temen support. Yang saya mau tanya ya. Coach Ripan ya. Apa? Itu kan timnas lawan Persib. Iya. Kok di belakang semua biru. Lah iyalah. Sementara saya yang dituduh tidak cinta negara ini. Kok bisa kalian. Pake baju Persib. Ketika timnas bertanding. Kok bisa. Sementara anda framing saya. Siapapun yang datang ke Siliwangi itu adalah musuh. Termasuk Indonesia. Astagfirullah. Itu tes mental supaya timnas kuat. Teman-teman tersayang yang ada di rumah. Semoga kalian semua diberikan kesehatan. Sudah dilihat ya. Seberapa bencinya orang ini. Terhadap timnas Indonesia. Tapi anomalinya adalah. Orang yang kalian. Hujat-hujat itu adalah orang yang mengangkat piala juara. Piala 2014. Begini baru putih kuji. Itu bukan jauh gimana. Ini. Mereka awalnya memang hujat. Tapi pas semifinal nangis semua gol. Atef nyetak gol. Nangis karena. Ya dia lagi yang jatuh. Ya udah terlanjur. Anjing-anjing. Udah terlanjur. Tapi itu ngomong-ngomong. Itu tuh berarti 2007 ya. Iya. 2007. Persiapan piala Asia ya. Persiapan piala AFF dulu ya. AFF dulu. 2007 juga ada dua event. Betul. AFF dan piala Asia ya. Asia dulu waktu itu. AFF baru piala Asia. AFF dulu. AFF 2016 sampai Januari 2007 ya. Iya. Di Singapura. 2006 ke 2007 ya. Itu AFF pertama ya. Setelah kan waktu dulu piala Tiger. Betul. Bina jadi AFF. Ganti nama. Di Singapura. Ini yang peringkat tiga ya. Abis itu Peter White dipecat ya. Iya betul. Iya kan. Iya kita gak lolos. Nah itu bagaimana A. Melihat akhirnya. Ekram Dhani masuk. A.A.Tep masuk. A.A.B.O masuk. Di Timnas itu ngomong bahasa Sunda. Apa bahasa Indonesia. Akhirnya kan ketemu nih. Di Timnas ini. Nah itu kalau lagi berdua itu. Kalau kebetulan kita lagi bertiga. Ya sudah pasti ngomongnya. Bahasa Sunda. Tetapi kalau pas kebetulan lagi kumpul. Kita menyesuaikan. Bahasa Sunda. Gitu. Sama lah kayak gini. Kalau kita lagi ini ngomongin Bang Mamat gitu ya. Pakai bahasa Sunda gitu. Kita ngomongin bahasa Sunda. Saya ini memang diomongin dengan bahasa daerah terus-terus. Di Jogja sholat Jumat. Hotipnya bahasa Jawa. Pusing saya. Gak ngerti. Iya. Punya teman-teman saya kontrakan orang Sunda semua. Mereka bertiga. Berempat saya Papua. Tiga Sunda. Satu Bogor. Dua Tasik. Kalau mereka makan oncom sambil berbahasa Sunda. Saya makan sagu sendiri tuh. Teman saya mana ini. Makan sagu gak? Makan sagu saya. Tidak dikasih oncom. Tahu itu. Emang itu lagi ngomongin lu kayaknya. Iya. Begitu memang itu ya. Tipikal-tipikal kalian ini. Jadi. Kalian. Eh kalian bertiga. Kalian bertiga. Tidak masak tuntut ke sana. Bertiga. Ini banyak loh. Banyak loh. Anjing. Sudah jelas-jelas orang ke sini. Pernah gak orang Sunda dimati di Bandung ha? Gimana akhirnya. Tiga. Uni bahkan. Tiga Uni. Ada di tim nasional. Cerita-cerita yang ada di sana tuh gimana. Di AFF dulu deh. Piala AFF dulu nih. Oh iya. Lengkap banget. Karena memang. Ketika kita betul-betul. Di Uni waktu itu bertiga ya. Kita kan gak kebayang tuh bakal bermain bareng kan. Akhirnya. Pas AFF di. Sama mana AFF ya? Yang di Singapur. Saya dapet gol itu. Dan umpannya sangat cantik dari AFF juga itu. Iya betul. Waktu itu pas lawan Singapur di penyisihan. Dan itu gol yang betul-betul sampai sekarang gak bisa dilupakan itu. Umpannya AFF luar biasa. Jadi. Kebanggaannya ya. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Speechers pokoknya. Wah terbaik. Dari. Dari. Orang Sunda waktu itu ya. Bukan sombong. Sedikit. Kita berarti. Eh itu kan. Iya sedikit. Sombong. Iya. Itu kan. Terlalu sombong. Bukan sombong tapi sedikit. Itu terlalu sombong. Narasinya ya. Iya. Iya akhirnya. Oh iya ya. Kita di tim nasional. Kebetulan juga. Dari. Klub Uni. Yang waktu itu juga betul-betul punya niat ingin bermain bersama. Yaudah. Itu aja sih. Sangat-sangat. Spesial. Ada saling ini gak sih. Abo misalnya kayak. Ke Ateb. Ateb. Suatu saat main di persip. Kan waktu itu. Abo sudah persip tuh. Jadi tahun 2007 itu. Sebetulnya. Dia hampir loh. Kalau gak salah ya. 2007 ya. 2007. 2006. 2006. Pas. Saya juga ke Bandung. Dia juga hampir waktu itu. Gak tau lah. Itu internal mereka. 2007. Hampir juga 2008. Akhirnya dia bisa kembali. Nah disitu. Mulai semakin percaya dirinya gitu kan. Semakin percaya diri. Oh iya kayaknya nih. Semakin kuat kita nih gitu kan. Oke. Nah coach sebelum masuk ke ultimate team. Saya mau tanya nih. Kan sudah melalang Bu Ana banyak. Kang Abo. Kang Ateb gitu. Sudah merasakan bagaimana. Menjadi pemain muda di persip. Harus keluar lagi. Terus sekarang. Pada akhirnya masuk lagi. Sampai ada yang bisa membawa. Piala buat. Tanah ini gitu. Buat klub sebesar persip dan. Idola daripada. Mereka berdua ini gitu kan. Kalau ada anak-anak gitu. Misalnya Boboto-Boboto ini punya anak. Mereka pengen jadi pemain bola. Akan tumbuh dari segala pelosok yang ada di tanah ini. Apa pesan. Buat mereka. Apakah. Masih sama. Keluarlah dulu. Baru nanti balik ke persip. Atau apa pesan yang mau diberikan. Terutama buat. Mereka bisa capai puncak karir di persip. Dan juga di timnas Indonesia. Iya. Terutama timnas sih. Iya. Sekarang aja piala Asia. Buat piala itu kembali lagi di. Apa namanya. Indonesia FF mungkin. Kita belum pernah dapat. Sesuatu yang tidak didapat oleh keduanya juga. Di timnas. Dan. Kalau itu tadi janjinya kan. Kang Atip. Kamu harus ambil piala ya. Dari kita ini. Untuk persip gitu. Sekarang pesannya. Buat anak-anak muda. Yang lagi menimba ilmu. Kalian harus ya. Ambil. Piala yang belum kita dapat. Di timnas. Oke. Gimana? Ya biasanya. Saya lebih ke menyoroti. Bahwa sistem pembinaan ya. Sistem pembinaan yang ada di kita. Saya melihat juga sekarang. Sudah. Betul-betul profesional. Tetapi. Jangan dilupakan bahwa. Biasanya yang membuat akhirnya kita tidak bisa berpikir rasional. Itu adalah ambisi orang tuanya gitu. Maksudnya. Jadi. Biar anaknya itu berkembang sendiri. Berkembang sendiri. Karena kan wadahnya sekarang udah bagus tuh. Di Bandung kan. Pokoknya barometer sepak bola nasional sekarang ke Bandung. Sorry ya. Ya. Fakta kan. Jadi semua orang juga. Siapa yang bermain untuk Persib Bandung. Pasti semua merasakan kenyamanan. Betul kan? Betul. Bisa melihat. Dari kalian semua yang ada disini. Siapa coba. Yang bermain untuk Persib. Mereka jarang ingin keluar dari Persib. Kecuali kalau kayak kemarin. Pret ya. Kasusnya memang. Iya. Berbeda. Terus apalagi satu yang. Guto gede. Guto gede. Yang di kepolisian. Padahal dia udah nyaman sih bermain di Bandung. Karena semuanya sugedah. Faktornya itu menunjang banget. Nah. Jadi kadang-kadang kembali lagi ke yang tadi. Apa pesan dari kita. Ya pesannya. Biarkanlah anak-anak itu berkembang. Karena wadahnya sekarang sudah bagus. Jadi jangan dibutakan dengan ambisi orang tuanya. Gitu. Kalau orang tuanya. Kadang-kadang. Jujur nih Mat. Kalau saya melihat. Kadang-kadang. Kan saya bukan pelatih ya Mat. Tetapi menganalisa melihat. Banyak sekali yang betul-betul berharap. Ingin menjadi pemain persif. Nah. Sebetulnya. Problemnya itu bukan. Dari si pemainnya. Tetapi. Beban si pemainnya. Yang menjadi tuntutan dari orang tuanya. Dan diharap orang tuanya ya. Dan faktanya memang seperti itu. Jadi kalau zaman kita. Ya dilepas. Kita betul-betul mandiri. Walaupun sekarang eranya sudah berbeda ya. Eranya sudah berbeda. Kita juga harus betul-betul. Jangan melupakan kesuksesan yang pernah kita lakukan. Bahwa. Yang kita jalankan seperti itu. Kita juga sering kok. Kalau ya tep ya. Kalau coaching klinik. Kalau apapun itu. Biarkanlah anaknya berkembang. Biarkanlah anaknya berkembang. Jangan terlalu ambisi. Dari orang tuanya. Itu sih kalau pesan dari saya. Biarkanlah anaknya itu berkembang. Nanti di usia 15 tahun itu akan kelihatan. Dia akan memutuskan sendiri. Ya. Oke. Kalau dari Kang Hatep. Ya sebenarnya hampir sama sih ya. Sekarang itu banyak. Pemain-pemain. Ataupun anak-anak muda. Yang dipaksakan oleh orang tuanya. Untuk ikut sebuah. SSB ataupun akademi. Kalau kita kan dulu memang dari keinginan kita sendiri. Pengen jadi pemain itu. Bukan dipaksakan gitu. Sehingga kalau anak-anak sekarang. Lewat prosesnya itu ada. Banyak turnamen kan. Sehingga tuntutannya. Dari orang tua nih. Harus juara. Harus juara. Harus juara. Itu akan terbebani secara tidak langsung. Dan itu menurut saya. Kurang benar ya. Menurut saya. Karena kita memang dididiknya beda. Kalau dulu kan kita juga lewat kompetisi internal. Versib ya. Dari uni itu kan. Kita benar-benar bertarung. Dan mental kita sudah terasa di situ. Sehingga kita nanti. Dapat. Apa itu kesempatan untuk ikut seleksi. Baik itu. Suratin ataupun hawarna. Nah dari situ juga kita sudah mulai proses yang cukup bagus untuk mengasah mental kita gitu. Nah. Sekarang ini kan lebih ke arah kompetisinya lebih ke ala elite pro ya. Elite pro ya. Elite pro. Dan itu tersegmen di akademi. Yang memiliki kompetisi itu adalah klub-klub yang bernahung di Liga 1. Salah satunya Versi. Versi Ja. Itu ada akademinya. Nah banyak sekali pemain-pemain di luar sana yang secara kualitas itu bagus. Tetapi tidak bisa masuk karena. Ya tidak bisa masuk ke akademi itu kan biayanya cukup mahal. Kalau dulu kan kita juga sebenarnya tidak terlalu mahal ya. Tapi memang kita semua dapat kesempatan. Entah itu dari daerah dari manapun. Ketika ikut berkompetisi. Kita ikut berkompetisi dan dapat kesempatan seleksi. Kita bisa masuk. Kita bisa mendapat kesempatan ke jenjang berikutnya. Ya. Harapannya sih tentu anak-anak muda sekarang. Bisa lebih suka dulu deh terhadap sepak bola. Yang pertama itu. Keduanya ya orang tuanya jangan terlalu membebani. Yang ketiganya ya pasti semua orang pengen bermain di Versi. Tapi ketika tidak ada kesempatan bermain di Versi. Bisa mengikuti langkah kita gitu. Ada banyak cara yang penting keinginannya dari kita dulu deh gitu. Keinginan dari kita dulu jangan terlalu dipaksakan dari orang tua. Mungkin bisa bantu Persi Pura dulu di Liga 2. Bisa. Bisa, bisa. Liga 2, Liga 3? Liga 2, Liga 3? Hampir. Saya lapor nih. Ya salah lagi. Bang Mat, aku satu pertanyaan lagi sebelum Ultime Team. Kalau ini soalnya sangat penting untuk masa depan keadaan karir seseorang. Karena ini harus dari Ateb sebagai Lord yang menyampaikan langsung. Ya. Satu pertanyaan sebelum Ultime Team dan ini pertanyaan penting. Pesan untuk Febri Boa. Nah. Benar? Nah. Kalau yang menyampaikannya Ateb, insya Allah itu akan didengarkan dan menjadi sabda. Nah. Jadi sabda. Please. Jadi sabda. Emang kenapa Febri Bro? Febri Boa belum mendapatkan level seperti Ateb dulu. Langganan tim. Udah kalau gitu PNS aja nanti. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Ya. Pesan apa pesan? Ini harus Ateb yang menyampaikan sebagai salah satu winger dan kalau Ateb kan bisa. Ateb kan bisa. Coba aku mah Ateb. Ya kalau saya menyoroti sih lebih ke pesikisnya ya. Lebih ke pesikisnya kalau dari segi kualitas. Ya kita tahulah. Ketika Boa muncul tanpa beban bisa langsung belejit. Tapi ya itu tadi. Semakin tinggi kan ekspektasi dari masyarakat juga akan semakin tinggi. Artinya kalau kita tidak bermain sesuai ekspektasi ya otomatis hujatan akan datang kan gitu. Tapi bagaimana kita bisa melewati itu. Salah satunya Boa harus lewati itu dulu nih. Bermain senyaman mungkin. Jangan terbebani ketika masuk lapangan takut salah. Kalau saya melihat. Saya juga merasakan kalau dulu. Ketika masuk lapangan takut salah dulu. Sehingga tidak lantas berkembang gitu. Sekarang kalaupun dia keluar tapi tidak bisa memperbaiki mentalnya itu. Tidak bisa melewati tantangan itu akan susah juga. Yang pertama harus. Melewati itu ya? Melewati itu dulu. Setelah bisa melewati itu saya yakin dia akan kembali lagi ke performa awal. Oke. PRnya apa tips psikis itu PRnya? Betul sekali. Psikis ya mental dan psikis. Oke. Coach. Dan kita teman-teman semua sebelum masuk ke ultimate team. Ada pengumuman dari kita bahwa AATEP akan mencalonkan diri menjadi wali kota Bandung. Di bulan Oktober. Wah emang wali kota coy? Hah? Bukan wali kota. Kita lempar dulu partai masuk belakangan. Dari masyarakat dulu. Wali kota. Wali kota Bandung. Saingannya Pak Iwan Bule. Ngasal manu. Oke. Oke kita langsung masuk ke ultimate team coach. Terdiri dari apa ultimate team ya? Dan ultimate team kali ini juga. Seperti di yang pertama. Yang episode podcast live. Dengan super soccer di Jakarta kemarin. Kita menyuruh trio SAD untuk membuat sebelas pemain ganti-gantian. Yang harusnya menjadi pilihan mereka di timnas saat ini. Andai trio SAD menjadi ST. Pelatih ya. Kalau ini? Kalau ini adalah andai Kang Zainal Arief dan juga Kang AATEP menjadi pelatih persip. Wah, tetapi sebelas pemainnya harus sebelas pemain Jawa Barat. Siapa yang akan mereka pilih? Siapa yang akan mereka pilih? Bagus, cocok ini. Di squad ini. Bagus, bagus sekali. Oke. Oke ya. Formasi dulu. Formasi dulu silahkan diskusi. Ini dari semua angkatan atau memang? Yang bisa bermain saat ini? Bukan yang sudah penciun. Pengen banget masukin nama sendiri pastikan. Iya, karena gak ada yang bisa menyalangi gue. Bagus, bagus. Sombong tapi sedikit. Oke, karena saat ini. Jika saat ini Abo sama ATEP pegang persip. Pegang persip. Siapa sebelas pemain Jawa Barat yang akan masuk ke tim? Ke dalam squad. Tapi yang masih aktif ya? Aktif. Siapa aja pemain Jawa Barat. Manager dulu deh. Oke. Pelatih dulu. Manager dari pelatih. Manager Wahaji udah pasti itu. Wahaji. Haji Umu. Wah, oke. Tapi manajer disini maksudnya pelatih. Pelatihnya kan mereka berdua. Oh iya pelatih. Ini manajer. Iya. Pak Haji Umu. Iya betul. Oke. Oke. Formasi 433. Cocok? Aman? Sepangkat dulu. Kita. Ini pemain yang sekarang kan? Iya. Yang masih bisa aktif. Yang aktif saat ini. Tapi Jawa Barat? Jawa Barat. Oke. Misalnya udah usia 35 tapi masih main di Liga 2 boleh. Oke ya. Boleh gitu. Oke. Di formasi dulu. Oke formasi 433, 442 silahkan diskusi. Manajer lanjut. Eh pelatih dan asisten pelatih. Silahkan. Penjaga gawang Fitrul. Fitrul ya. Formasi 433. Oke 433 ya. Penjaga gawang. Penjaga gawang dari Kang Abu. Fitrul ya. Fitrul oke. Iya. Fitrul. Ngantor. Oke. Ganti-gantian back kanannya Kang Atep. Back kanan. Atep. Back kanan hand-hand. Hand-hand. Center back. Kang Abu. Kakang. Kakang. Kakang Rudianto. FYI. 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 Untuk diketahui teman-teman Kakang Rudianto ini adalah produk dari SSB-nya Atep di Cianjur. Atep sudah menghasilkan satu pemain untuk tim nasional dan. Sama Robby Darwis. Sama Robby Darwis. Iya yang sekarang dipinjemin di Dewa. Dewa United. Oke. Satu lagi. Center back. Gilirannya Kang Atep. Kang. Kang Abu ya. Bentar keeper. Bisa ke yang lain dulu kan. Bisa. Bisa. Keeper Kang. Abu. Iya. Kanan Kang Atep. Di. JPE. Tadi kakang siapa yang pilih sini. Ini ini. Ini ini. Siapa? Kang Abu kan sekarang berarti Kang Atep. Iya oke. Apep. Center back satu atau posisi apapun. Boleh pilih posisi apapun atau mau di center back boleh. Center back gelandang boleh. Boleh boleh. Gelandang dulu deh. AM. Siapa? Beckham. Beckham Putra. Putra. Nah satu lagi dari Kang Abo. Mau di posisi apa? Central midfield disitu. Central midfield. Iya. Ada Abdul Ajis. Abdul Ajis. Lesta Luhu. Bukan. Bukan. Abdul Rahman itu. Abdul Rahman. Abdul Ajis. Satu lagi dari Kang. DMnya. DMnya itu. Sudah pasti. Deddy Cross ya. DM? Iya. Deddy. Deddy Kuznanda. Deddy Kuznanda. Kang Abo. Satu lagi. Disitu bisa Robby Darwish. Robby Darwish. Center back. Robby Darwish muda ya. Karena dia. Iya. Robby Darwish muda dong. Kan tadi gak boleh katanya. Siapa tau itu posisinya sama disitu. LB. Dari Kang Atep. Kang Atep. Atau mau di. Zalnando. Zalnando. Ada semuanya. Zalnando. Oke. Abo. Bo dong mudah pasti. Masalah banget. Satu lagi. Eric Bo. Fabry Bo. Fabry Ariadhi. Oke. Atep. Ada dua posisi lagi. Back kiri dan striker. Mau pilih yang mana? Striker deh. Striker. Striker. Karaja Barat ya. Karaja Barat. Turang Caleka. Striker. Pasti banyak. Di luar. Satu lagi ya. Iya. Kiri. 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 Kayaknya Ferdinand ke kiri deh. Ferdinand ke kiri. Oke. Ferdinand geser ke kiri. Oke. Kesempatan pelatih dan asisten pelatih. Oke. Ferdinand digeser ke kiri. Karena waktu 2014. Ada Atep di kiri. Betul. Jadi gak bisa. Ini kalau saya liat ini kayak ini ya. Kayak. Kayak Mbak Gam sama. Sama siapa? Kasar tadi. Kasar tadi ya. Enggak karena kan itu sama-sama di kiri kan. Iya. Betul dengan sama Jal Nando pas itu. Betul dengan kadang-kadang bermain di situ. Striker. Nah yang paling sulit itu nyari striker sekarang. Ya Tep. Siapa coba. Yang. Iya karena. Jamul bisa dipanggil kembalikan ke situ loh. Di posisi striker. Udah tua kayaknya. Striker. Oke udah tua. Teman-teman ada saran buat striker? Yandhi. Yandhi lah ya. Iya. Yandhi. Gak mungkin saya yang ngomong. Sebenernya dari tadi mau ngomong gitu. Cuman takut. Kang Amut. Kang Amut. Bilang gini. Gak mungkin dong saya yang ngomong gitu kan. Itu yang dari belakang. Tapi tadi pura-pura mikir tuh. Siapa ya di situ ya. Biar orang lain ya sebut. Oh iya. Siapa ya gitu. Dalam kode-kode. Adikku. Baru penonton yang sebut. Memang keren Boboto disini memang. Luar- Luar. Langsung connect gitu. Jadi striker. Itulah. Itulah kemistrinya kita sama Boboto. Kemistri. Yang bisa ngerasain kemistrinya cuma Kang Abo. Kalau ini cuma rasakan hujatannya. Kang Atip. Striker Yandhi Sofian Munawar ya. Yandhi Sofian. Super sub. Satu orang dari Kang Atip. Tadi dia ngomong-ngomong Jamul terus sih. Eh terserah sih. Gak maksa. Gak maksa. Biar diskusi dulu ya. Biar diskusi aja. Satu super sub. Masih banyak sih. Masih banyak pemain-pemain luar yang ada di Bandung. Kita masukkan lah. Nah super sub. Ada yang dari PSM Makassar tuh yang bagus. Ah tuh saya baru ngomong. Yang dari Makassar saya bilang bagus ada itu. Dava Salman. Iya dia orang Tasik. Itu gak tercium juga. Padahal potensinya bagus. Yang kemarin ngantongin Ciro. Kapten, kapten. Kapten. Gak-gak Bu. Siapa kapten di tim ini? Deddy. Deddy Kusnanda. Oke. Benar gak Tem? Benar. Atau mau siapa? Siapa? Hand-hand belum deh. Gak-gak. Kapten. Deddy. Deddy sih. Oke Deddy ya. Lock. Deddy Kusnanda. Oke. Oke Lock. Atau antara dua ya Deddy sama Perdinand itu. Kalau Perdinand jadi kapten dia akan lebih tenang. Oke. Gak terlalu banyak kartu merah nanti. Iya kan? Ya cocoknya si Perdinand. Dia lebih kalah. Cuman pemainnya dimarahin terus kayaknya. Iya. Bagus supaya patuh gitu kan. Antara patuh dan takut. Oke. Inilah dia ultimate team dari Zairal Arief dan Atem. Tapi Coach. Ya sebelum masuk ke SSB. SSB. Sobat Sporti bertanya saya mau kasih tau Juluga bahwa event kali ini memang binatang siapa yang pindah-pindah ini. Kadang. Ini tadi sudah. Benar. Yang mana? Gak usah. Udah. Ini. Ini. Itu homo. Yang biasa kita maki-maki. Itu. Yang biasa kita maki-maki. Itu memang. Oke. Coach Ripan saya mau kasih tau sekali lagi. Apa tuh? Bagi kita yang suka bingung. Kadang-kadang bingung gak sih? Pengen no bar Liga Inggris. Atau Champions League bareng teman-teman. Iya kan? Kita pengen nonton tapi gak tau. Mau no bar dimana. Nah sekarang itu tidak usah bingung lagi teman-teman. Karena Super Soccer ngadain banyak banget event no bar Liga Inggris dan Champions League. Yang pastinya bisa kalian datangin dan ikutin keseruannya bareng teman-teman kalian. Sampai sekarang udah ada lebih dari 90 cafe, restaurant dan masih banyak lagi tersebar di banyak kota. Ulang ya. Ulang ya. Ulang ya. Ulang ya. Tengah gelombang kusah kolhan gitu. Pura-pura gak ada apa-apa sebelumnya. Mohon dibantu. Tapi coach sebelum masuk ke SSB. Sobat seperti bertanya. Kita tuh kadang suka bingung gak sih? Kita pengen no bar Liga Inggris atau Liga Champions bareng teman-teman. Tapi kadang gak tau mau no bar dimana. Iya kan? Iya. Nah sekarang tidak usah bingung lagi. Karena Super Soccer ngadain banyak banget event no bar Liga Inggris dan Champions League. yang pastinya bisa kalian datangin dan ikutin keseruannya bareng teman-teman. Sampai sekarang nih teman-teman. Udah ada lebih dari 90 cafe dan restoran dan masih banyak lagi tersebar di banyak kota di Indonesia. Yang kerjasama bareng Super Soccer buat bikin no bar Liga Inggris dan Liga Champions tahun 2024. Ini mantap sekali. Nah kalau kalian penasaran ada dimana aja langsung saja gas cek jadwal no bar dan lokasinya di website superlife.id Atau bisa update terus infonya di Instagram akun at my supersoccer. The home of soccer fans in Indonesia. Ini rasanya super gokil. Tepuk tangan. Mantap Mamak Alkathiri. Yoi. Fred Tillin memang. Kita langsung masuk saja ke SSB. SSB Sobat Sporti bertanya. Tapi live. Tapi live. Jadi biasanya kita itu bacain yang udah di komen-komen di sosmed ya sudah mengarami juga. Sekarang karena ada penontonan tersebut tadi mereka masuk sudah menuliskan pertanyaan mereka. Oke. Dan sekarang kita tinggal acak untuk memilih tiga SSB. Oke. Ya. Ali Akbar. Mana? Ali ini waktu itu ada materi stand up soal Lord Atep. Coba ya. Coba ya. Coba ya. Tes ya. Sumpah. Tes. Coba. Coba ya. Di depan orangnya langsung. Tidak ada. Tidak ada. Sumpah. Tidak ada sumpah. Tidak ada. Malu-malu. Saya cuma bilang waktu itu di Indonesia orang itu banyak kalau sholat jumat pakai jersey Ronaldo. Nah. Bisa jadi di Spanyol ada yang sholat jumat pakai jersey Atep. Gitu aja sih. Gitu aja sih. Waktu itu sih. Waktu itu. Cuma kepikiran doang. Maaf ya. Oke. Silahkan. Terima kasih Ali. Terima kasih Ali. Silahkan Atep. Dipilih satu. Atep dulu ya. Dipilih satu. Oke. Untuk diambil pertanyaan. Siap. Oke. Langsung. Langsung dibacain. Dari. Wildan. Dari Wildan. Wildan. Mana Wildan? Mana Wildan? Wildan. Nah itu ada Wildan. Mana? Mana Kak Wildan? Hah? Suruh maju Pak. Maju-maju. Maju-maju. Maju sini-sini. Wildan saya ini. Nah. Oke. Sini. Sini. Disini. Sini. Oke. Sip. Nah. Kita baca pertanyaan dia. Kalau aneh-aneh lo susah dipukul disini. Oh. Tuh. Oke. Silahkan dibaca. Pertanyaannya. Untuk Atep. Perasaannya disebut Lord Atep. Nah. Betul itu pertanyaan anda? Betul. Anda tidak suka sama. Bukan begitu kan. Dulu kan. Maksudnya waktu main kan disebut Lord. Maksudnya perasaannya tuh. Apa. Marah. Atau senang. Atau gimana gitu. Lord Luhut aja marah. Apalagi Lord Atep. Pengadilan. Di pengadilan membahas masalah Lord. Waktu itu harus saksinya adalah Kang Atep. Pak. Saya gak bapak. Kok bapak marah. Iya kan. Harusnya. Kan saya kan anak buah ko ceripan. Kan dulu kan bikin. Apa akun Lord Atep. Jadi. Oh ini. Jadi terapa namanya. Jadi penasaran lah gitu. Penasaran. Pukul dulu mat. Anda bawa. Tolong. Tidak mau. Tidak mau. Bagus. Anda sudah jujur. Bagus. Oke terima kasih. Ini pukulnya ini kan. Iya pukul itu. Pukul itu aja. Apa perasaannya? Eh. Perasaannya. Yang pertama sih ketika. Banyaknya mulai sebutan itu. Agak risih juga ya gitu. Walaupun saya tahu bahwa itu satir sebenarnya gitu. Iya kan. Awalnya dari satir kan. Bener. Iya. Iya mananya. Iya. Bener kan. Dari satir kan. Itu mirip sama kalau Juventus Lord Padoing. Oke terus. Iya. Ya sebenarnya risih ya. Risih. Saya juga tidak berusaha mencari tahu. Tapi waktu itu kalau gak salah. Juppe yang ngasih tahu. Tab ini kamu ini nih. Apa sih gitu. Ah yaudahlah biarin aja gitu. Waktu itu kan ramainya di Twitter kan. Waktu itu ramainya di Twitter. Si maung-maung tuh. Iya. Si maung-maung. Bener ini. Iya. Saya bilang ah yaudahlah. Biarin aja. Karena dengan memang performa saya juga tidak terlalu baik gitu. Walaupun ekspektasinya kan tinggi. Biasanya saya satu musim ada beberapa gol. Waktu itu saya sulit untuk mencetak gol ya. Good ya. Bener gitu ya. Betul. Sehingga adalah. Wah ini si Lord ye. Betul. Mainnya ngawur kan gitu. Kesana sih gitu. Ya agak risih. Cuman menurut saya. Udah lah biarin aja lah. Hak mereka juga kok gitu. Cuman bagaimana caranya. Sebutan Lord ini. Suatu saat. Bisa menjadi sebuah. Pujian gitu. Makanya saya kembalikan lagi. Saya tidak pernah marah. Kecewa ada. Tapi yaudah biarin aja. Mereka mempunyai hak. Apalagi di dunia media sosial. Kan orang bebas tuh melakukan apapun. Cuman saya kembali lagi ke introspeksi. Saya harus buktikan diri nih. Agar yang tadinya satir bisa menjadi pujian. Hanya itu aja sih. Alhamdulillah sampai akhirnya 2018. Luar biasa. 18. Lord itu melekat ya. Melekat terus. Jadi positif jadinya ya. Jadi positif ya. Ya. Next. Buat di poster calik pake Lord mending. Pake Lord atep ya. Ya. Abo silahkan. Silahkan. Langsung dibacakan. Nama dan pertanyaannya. Pake Maika silahkan. Dari. Dari Benjamin. Mana Benjamin. Benjamin mana Benjamin. Angkat tangan aja di belakang. Maju 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 maju. Oh maju. Maju dikit lah. Biar kita liat. Nah ini akun-akun anonim itu Nukararia ya sebenernya. Ini kayak pemeran Bandung Lautan Asmara. Iya. Emang proyek seksi. Ada pemeran Bandung Lautan Asmara? Bukan. Enggak lah bang. Tapi tau. Enggak tau. Kenapa itu? Kenapa? Enggak lah bang. Karena gak tau makanya. Oke. Enggak usah dijelasin. Iya bener kan? Iya ya. Oke silahkan. Apa yang ini? Ya. Udah itu aja. Ini ada pertanyaan. Apakah gaji pemain yang tinggi dan besar mempengaruhi pemain? Oke. Itu ya pertanyaannya. Betul ya? Aman ya? Konfirmasi. Benar benar. Benar oke siap. Next bokepnya apa lagi? Sudah sudah sudah. Sudah sudah. Astagfirullah. Beber bang otak. Oke. Terima kasih. Benyamin. Apakah mempengaruhi? Sebetulnya mempengaruhinya mempengaruhi secara positif ya. Karena apa? Ketika kita mendapatkan apresiasi. Apalagi kita sebagai mantan pemain. Bukan mantan pemain nasional ya. Waktu itu statusnya masih pemain nasional. Dan apresiasi dari manajemen kita diberikan gaji yang tinggi. Itu sebetulnya buat saya pribadi ya. Tidak tahu teman-teman yang lain. Karena era profesional itu bagaimana caranya supaya kita juga bisa mendapatkan seleri yang baik. Makanya kemampuan kita pun ditingkatkan. Jadi akhirnya sebetulnya itu sesuatu hal yang bagus. Yang bagus apa? Buat memompat diri kita bahwa kita tidak boleh leha-leha nih. Kalau ingin gajinya terus meningkat. Kalau ingin gajinya terus lebih baik. Ya penampilan kitanya pun juga harus lebih baik. Jadi itu bukan suatu alasan. Dan jadi beban buat kita di lapangan. Bahwa gaji besar itu menjadi sebuah tantangan. Bukan. Tapi itu adalah suatu keharusan yang kita tenamkan di diri kita. Bahwa tahun depan kita harus lebih baik lagi dari yang sekarang. Oke. Siap. Kita langsung. Next. Next. Ambil mat. SSB. Ambil apa? Ambil pertanyaannya. Oh. Terus orangnya bawa ke depan. Suruh dia ngebacain aja lah. Iya. Nanti bacain sendiri jawab sendiri. Cuma mat. Siapa? Ini pertanyaan dari Desra. Mana Desra? Mana Desra? Desra. Ganti. Ganti. Kok kamu kenal? Hah? Oh kakak. Mewakili lah adiknya. Ganti. 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 Oke ganti. Ganti. Sudah. Ganti kertas. Berikutnya dari Aji Al-Khairi. Aji Al-Khatiri. Ada. Al-Khatiri. Al-Khairi. Al-Khairi. Oke. Aji Majiji. Ha sama Khobeda. Al-Khairi. Juara MTK. Astagfirullah. Suruh nanya langsung aja mat. Nanya langsung aja. Pertanyaannya. Yang ditulis disini. Jangan dirubah-rubah. Oke. Kapan mau buka gurita bisnisnya di Jawa Barat? Gurita bisnis gun shop. Kapan mau dibuka di Jawa Barat? Kok pas pertanyaan buat saya ya? Bagus. Karena anda tadi sudah. Eh terima kasih. Tadi anda sudah ke Pindad dan ke Cipacing. Nah bagaimana gurita bisnis? Sumpah saya suruh anda yang tentuin tempat ya. Saya tidak suruh arah-arah ke sana. Nah anda yang disini aja mat. Enak disini. Padahal jebakan binatang. Tidak ada yang. Saya tidak ada bisnis siapa-apa. Tidak ada bisnis saya. Cuma ada Kaks Production di Youtube. Oke. Itu saja sama ini Sport 77. Oke. Yang halal-halal. Hah? Sumpah kemarin ya. Pol DNTB. Kenapa? Di Instagram. Kenapa? Dia posting ada pokoknya digrebek lah. Saat itu ada senjata-senjata teroris atau apa. Terus ada ya netizen anjing-anjing. Yang komen di bawahnya. Silahkan dicek juga itu Mamat Gansop. Poldanya jawab. Terima kasih infonya. Akan kami telusuri. Bangsat. Polda NTB loh. Ini udah masuk jajaran Polda ya. Tolong jangan terlalu aneh. Jangan terlalu aneh. Tidak ada. Saya tidak ada bisnis-bisnis itu. Ini aja Mamat pertanyaan terakhir. Anyun kita suruh maju buat nanya ya. Iya Anyun. Mana Anyun? Anyun maju. Anyun lagi ganti celana. Oh Allah Akbar. Bayangin loh. Anyun kecebur Sport 77 yang beli celana langsung buat dia. Astagfirullah. Tang abu harus tau dia. Super soccer kasih baju. Tang abu harus tau dia yang nyolong sarung tangan Jenal Arif. Kosin. 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 Dia yang nyolong sarung tangan. Sarung tangan. Iya. Iya Anyun. Yang dulu sempat isu hilang. Nah yang ternyolong. Itu pelakunya. Tiba-tiba jadi stand up komedian dia. Binatang orang-orang disini. Siapa yang bisa saya percaya ini. Pantesan tadi kejebur ya. Satu lagi Pak. Satu lagi Pak. Siapa? Waktu. Hah? Sudah satu lagi. Mana satu lagi ya? Ada yang menanya gak satu? Ya disini dong. Wakil dari sini dong. Ah iya itu aja. Ini. Enggak seripan sekarang. Nah pertanyaan sama dia nanti Pak. Ya. Iya mudah-mudahan ya. Kapan istri ketiga ada? Ada. Sekarang udah dua. Allah akbar. Nah kan. M. Cahyadi. Cahyadi 26 mana? M. Cahyadi penggabian. Nah maju-maju Cahyadi. Cahyadi. Cahyadi penggabian. SMS iya. Silahkan M. Cahyadi. Ah disitu deh. Silahkan langsung ditanyakan aja. Kalau ada kesempatan buat kembali ke karir sepak bola. Adakah hal yang ingin diulangi? Yang diulanginya adalah cetak gol. Cetak gol pasti semua mau. Hah? Jangan diwarahin. Yang pengen diulangi? Yang pengen diperbaiki? Cetak gol. Betul itu. Peluang-peluang. Cetak gol. Apa lagi? Apa? Harapan jawabannya apa? Ya kayak misalnya kalau gak ada tawaran dari tim lain. Dari luar negeri gak diambil gitu. Oke. Nah itu. Ya udah. Ya udah. Oke terima kasih M. Cahyadi. Terima kasih. Ini ada. Nyon. Nyon. Iya-iya saya nyon. Nah. Mas naga pake boxer. Nggak ada nak meli di Bormabil. Goblo gila nyon kapet. Cukupan te jalan. Ayo mancur. Lumpang. Kejabur. Lumpang. 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 Iya sarung tangan. Asli saya punten Kang Jainal. Saya nyandak sayung tangan kosin. Jadi butut. Terima kasih mainan. Padahal nyokok sayung tangan kosin pakai timnas mainnya Thailand. Jadi butut Thailand. Untung bukan sepatu saya. Iya untung. Sepatunya gede. Dia ngomongin apa? Tidak dipawang. Sampai saya tidak paham sama sekali. Apa? Mbak Tengah ngomong Sunda. Mbak Tengah. Mbak Tengah. Sampai. Sampai. Saya mau nanya. Iya kan. Di tahun 2007. Oke pas di tahun 2007. Kang Jainal Aip. Pas lagi di timnas. Nah bet kabut di hotel kan. Eta kunang hotelnya tenyaman. Atau Kang Jainal emang tenyaman yang kipan kolet. Itu saya mengerti. Iya itu. Saya mengerti itu. Kenapa? Iya kenapa kabut di hotel. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu sebetulnya. Biar tahu semua disini. Sebetulnya saya. Sebelahnya kamar itu sama atep. Dulu sebelahan kan. Nah kalau kabur itu. Otomatis barang pun saya bawa semua. Tapi kalau pulang ke malaman iya. Udah itu jawabannya. Pulang ke malaman. Jadi waktu itu jam 10. Jam 10 memang harus ada di kamar. Kebetulan ya. Kita keluar lapar. Tidak seketat seperti sekarang. Kalau yang sekarang makan mie instan. Rame di sosmed kan. Nah kita waktu itu mau makan. Hotelnya sangat luar biasa. Iya tau sendiri Mariot ya waktu itu. Terba mahal. Akhirnya ya. Orang Sunda kan. Oh ya gak nunggu ya. Bukan. Tunggu dulu. Ih belum selesai. Belum selesai. Saya waktu itu sama. Hampir ngajak atep sama Eka juga. Laper kan. Daripada gak bisa tidur. Saya cari makan di bawah. Cari tukang nasi goreng. Dan ketemu jauh banget. Dan handphone waktu Joprianto yang pegang. Masih ada di kamar. Jadi saya gak bawa hape saya makan. Tiba ke atas. Habis ada ini katanya. Ini di blablabla. Ya udah. Selesai itu. Cora. Iya. Kalau saya tidak nasionalis. Waktu itu saya tidak akan sakit. Dan saya pun hari lebaran. Tidak akan ikut tim nasional bermain di luar. Begitu. Oh gitu teman-teman. Terus. Mbak Ayo. Memang karena yang karena aku maha. Lo bila ke PSG. Sudah ganti. Benar-benar gak dukung. Baiklah ke PSG. Biar nyelamat geng lah. Mejuara gitu PSG kan 2007. Karena kan jujurnya kan. Saya udah berkorban pisang kan demi PSG kan. Tinggalkan ujian kan. Lepik ke paket beta demi PSG kan. Terjadi juara saya. Jadi. Gitu. Jadi. Bukan. Bukan pergi ya. Bukan. Ini klarifikasi biar tau semua. Karena sekarang kan udah. Cuma mat pergi. Jadi. Jadi podcast Sunda aja. Podcast Sunda. Karena orang Sunda aneh amun ngomong Indonesia. Gak cinta. Gak cinta. Jadi. Gak. Memang waktu itu pas ke kamar lagi. Jam sebelasan waktu itu. Ternyata memang habis ada. Pemeriksaan katanya. Karena gak tau habis kalah kali ya. Ya carilah kambing hitam waktu itu. Kan paling gampang waktu itu. Oh iya betul. Oh gitu. Iya kan. Tidak seperti sekarang. Nah digoreng lah. Waktu itu kan. Wah kabur kabur gini. Oh padahal emang gak kabur ya. Iya. Tanya aja Juppe. Nah dekat kan sama Juppe. Itu junior saya waktu itu. Udah meninggal Juppe kan. Terlain. 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 Juppe aja. Saya ceburin kau ulang nanti. Terima kasih aja. Terima kasih. Oke. Lanjut kita memberikan FUT. FUT. Oke. Ini ada FUT yang sudah ditandatangani oleh semua. Untuk Kang Atep. Mangga A. Ini juga buat Kang. Kang Abobo. Oke. Dan satu itu. Ini buat siapa? Buat penonton nanti. Buat penonton? Oke. Untuk games nanti. Oke ada satu FUT yang bisa didapatkan oleh penonton nanti. Games dengan Ali Akbar ya. Betul. Sudah ditandatangani udah semua pengisi acara yang ada pada kali ini. Nah sebelum kita tutup Sportcast kali ini Bang Mamat. Kita punya info untuk Sobat Sport di Bogor. Siapkan dari kamu. Karena Sportcast 77 live. Kolaborasi bersama Super Soccer. Akan hadir di Bogor tanggal 24 Januari 2024. Betul sekali Coach Rippan. Kita bakal seru-seruan disana. Sambil dukung Timnos Indonesia. Jangan dipantengin terus. Social Media Sport 77 ofisial. Untuk info lebih lanjut. Ini rasanya super. Berarti kita abis gini akan mendukung. Timnos Indonesia melawan Vietnam. Eh tapi Jepang-Irak berapa-berapa? Hah? Jepang LA? Anjir. Jepang kalau 2-1? Masa pertandingan terakhir Jepang gak keluar sih? Yaudah. Kita nikmati dulu malam ini mas. Ya sudah kita happy-happy malam ini. Semoga Indonesia memberikan perlawanan. Dan memberikan sesuatu yang menyenangkan untuk seluruh bangsa Indonesia. Dan terima kasih. Saya Mama Telgatiri. Saya Ariman Pahal. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Boboto dan juga Jainal Arief. Dan Atef. yang menyebabkan ya Jainal Arief. Hei. Beikin. Hey. 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 Terima kasih.